Intro Saya seorang bidang desa di desa Tanjung Morawa Saya sangat terkejut setelah saya tahu bahwa di kecamatan saya angka penderita HIP cukup tinggi Di akhir 2010 ada sekitar hampir 100 orang Kalau satu penderita ada 100 penderita di bawahnya yang tidak diketahui Karena HIP ini musuh tersebut sama, ini kita berhadapan dengan maut loh, betul kan? Kabupaten dari Sergang, Tanjung Morawa khususnya itu adalah peringkat pertama kasus HIP Pengeluaran HIP saat ini semakin meningkat melalui penggunaan jarum suntik, sek bebas, dan sek yang berganti-ganti pasangan Ya pakai jarum sama-sama Mau siapapun itu, ya satu jarum, kadang satu jarum sampai lima orang yang pakai Bahkan nggak tahu itu jarum, nggak pakai siapa-siapa aja Kira-kira mau rencananya omong berapa memiliki pertanyaan? Mbak Dewi Saya kenal Mbak Dewi kurang lebih satu tahun ya Melalui kesan pertama Semenjak itu kami kenal, dan dia selalu bimbing kami Kesan pertama, kami sampaikan kepada pemuda mulai berbagai cara Bisa melalui radio, kemudian kami juga datang ke sekolah-sekolah Dan membuat suatu acara penyuluhan besar-besaran yang di dalamnya selain penyuluhan Ada juga games, outbound, dan berbagai perlombaan Yang membuat pemuda itu tertarik untuk mau mengikuti acara kami Tapi juga sekaligus mendapatkan ilmu dan pengetahuan Khususnya tentang HIV dan penyalahgunaan narkoba Kesan pertama itu ide yang sangat berlian dan sangat inspiratif Karena apa? Untuk mengumpulkan anak muda itu Untuk mendengarkan pesan kesehatan itu sangat sulit Dan mereka juga bisa Menceritakan tentang HIV Mereka cari sendiri dan itu untuk mereka sendiri Dan banyak orang yang tidak suka dengan orang-orang yang sudah terkena Karena informasi yang cukup banyak yang disebarkan Akhirnya stigma cukup berkurang di antara masyarakat Kita tidak berharap ada bayi-bayi yang lahir dari ibu atau ayah yang terinfeksi HIV Kemudian bayi itu terinfeksi HIV Atau jikapun bayi ini tidak terinfeksi HIV Pasti bakal akan jadi yatim segera setelah orang tuanya yang telah terinfeksi HIV meninggal dunia HIV adalah musuh kita bersama Ayo mari bersama-sama Buka mata Buka telinga dan buka hati kita untuk umarannya secara bersama Untuk menceritakan emerasi yang lebih baik di masyarakat Buka mata